Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Mediana Hutomo bisa menjumpai anda kembali dalam acara Tafsir Al-Misbah Masih mengenal Surah Ali Imran dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai membahas ayat ke-45 Dalam ayat-ayat tersebut diceritakan berbagai kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada keluarga Imran Mulai dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam Sampai kepada mujizat-mujizat Nabi Isa alaihi salam sebagai bukti kerasulannya Juga diceritakan bagaimana perjuangan Nabi Isa alaihi salam dalam menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya ditemani penonton yang sudah hadir di studio yaitu pengajian Sabtu pagi Yayasan Paguyuban Ikhlas Dan juga pengajian Atin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada ketakut Kedinginan mungkin ya Pak Kurais ya Iya dan tentu saja ada Pak Kurais Sihab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mulai membahas ayat ke-45 Ya silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala Ayat 45 Ayat 45 Menguraikan Proses awal Dari Kelahiran Kelahiran Isa al-Masih Ayat ini Menyatakan Allah memerintahkan Bahkan Nabi Memerintahkan kita Untuk merenung-renung Untuk mengingat-ingat Suatu peristiwa Yaitu Ketika Malaikat Maksudnya disini Malaikat Jibril Datang Kepada Maryam Dan menyampaikan Sesungguhnya Allah Memberitakan Kepadamu Berita gembira Dengan Kehadiran Kehadiran Kalimat Dari dia Memberitakan Kepadamu Berita Yang berupa Kalimat Dari dia Kalau dikatakan Memberitakan Berupa kalimat Boleh jadi itu Ucapan Kalimat kan Ucapan Saya ingin Memberitakan pada anda Eh Suatu kalimat Yang menggembirakan Anda lulus ujian Ya Ayat ini Melanjutkan Dengan Menyatakan Ismuhu Al-Masih Nah Kalau begitu Berita gembira Berupa kalimat Ini adalah Sosok Manusia Yang namanya Al-Masih Risa No Mariam Oke Kalau demikian Apa yang dimaksud Dengan kalimat Disini Yang dimaksud Bahwa Allah Menyampaikan Berita gembira Berupa kalimat Mengisyaratkan Bahwa Sosok Yang akan Lahir Ini Lahir Dari Kalimat Allah Yaitu Kun Fayakul Jadi Bukan lahir Akibat Hubungan Normal Antara seorang Perempuan Dan seorang Kembali lagi Bikalimatin Minhu Ismuhu Al-Masihu Isabnu Maryam Al-Masih Kita juga tahu Al-Masih Apa artinya Al-Masih Al-Masih Bisa Dari segi bahasa Arab Bisa terambil dari kata Sahayasihu Sahayasihu Itu artinya Berjalan Bertetira Berpindah Dari suatu tempat Ketempat yang lain Nah Isabnu Maryam ini Adalah Seorang Yang seringkali Berpindah Dari suatu tempat Ketempat Yang lain Untuk Menyampaikan dakwah Sehingga Dia digelar Al-Masih Orang Yang selalu Pindah-pindah tempat Menyampaikan Itu artinya Al-Masih Yang kedua Al-Masih Juga bisa Berarti Terambil dari Kata Masahat Artinya Diusap Diorapi Ya Apa maksudnya itu Salah satu Maknanya Salah satu Maknanya Gelar itu Diberikan Kepadanya Karena suatu ketika Ada seorang Perempuan Yang menangis Tangisannya Mencucurkan Air mata Sehingga Membasahi lutut Dan Kaki Isabnu Maryam Perempuan Itu lantas Mengusapnya Dan mengusapnya Dengan minyak wangi Sehingga Dia dinamai Al-Masih Jelas ya Al-Masih Ini Tokoh Yang sering Berkeliling Menyampaikan dakwah Atau tokoh Yang diurapi Ini Adalah Bernama Isa Putra Maryam Oke Wajih Wajiham Fi dunya Wal akhirat Wa minal Muqarrabin Tokoh ini Wajih Wajih itu terambil dari kata wajah Wajah Ada orang Kalau kita lihat wajahnya kita kagum Ya Ada orang kita lihat wajahnya sangat berwibawa Sangat terhormat Orang yang seperti itu dinamai wajih 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 Sosok ini Adalah seorang yang terhormat Penuh wibawa Di dunia ini Dan di akhirat kelak Serta Termasuk orang-orang Yang didekatkan Allah Kesisinya Minal Muqarrabin Itu ada Ada apa namanya Ada Gambaran Tentang Sosok Isa Al-Masih Itu Ditemukan Itu beredar Sejak Abad keempat Masehi Itu dia katakan begini Ini laporan Disampaikan Kesenat Imperium Rumawi Dia katakan begini Al-Masih Adalah seorang Yang penampilannya Sangat terhormat Perawakannya sedang Terpancar Dari wajahnya Kasih sayang Bercampur wibawa Sehingga Yang melihatnya Simpati Kepadanya Sekaligus takut Itu wibawa Rambutnya lurus rapi Terulur Sampai bagian telinganya Keriting Lagi mengkilat Tidak terdapat Di wajah beliau Sedikit keburukan pun Bahkan nampak Berseri Alayhi Alayhi salam Seluruh pelampilannya Adalah kebenaran Dan kasih sayang Tidak sedikit pun Terlihat Aib atau kekurangan Pada mulut Dan hidungnya Matanya biru Bercahaya Menakutkan Kalau mengecam Tetapi Menyenangkan Bila mengajak Dan mengajar Tidak seorang pun Pernah melihatnya Tertawa Tetapi Banyak yang melihatnya Menangis Perawakannya tinggi Memiliki tangan yang panjang Indah dan lurus Urayannya seimbang Penuh hikmah Tidak Berpanjang-panjang Penampilannya Mengatasi Apa yang dikenal Oleh kebanyakan orang Itu Perawakan al-Masihi Yang terdapat Dalam laporan Yang ditemukan Pada Imperium Rumawi Abad keempat Masehi Itu yang saya catat Saya kira itu sementara Setelah jeda berikut Kami masih akan Kembali lagi Melanjutkan Penjelasan Ayat 45 Sampai dengan Ayat 54 Tetaplah bersama kami Di tafsir al-misbah Terima kasih Untuk tetap bersama kami Dan Bapak Kuraisyab Akan melanjutkan lagi Penjelasan Ayat tersebut Baik kita lanjutkan Ayat kita Setelah diberitahu Bahwa ini akan menjadi Orang terhormat Penuhi bawah Orang yang didekatkan Oleh Allah Kesisinya Dilanjutkan وَيُكَلِّ مُنَّا سَفِي الْمَهْدِ وَكَهْ لَنْ وَمِنَ الصَّلِحِينَ Dia akan berbicara Ini kan belum lahir ya Belum Belum mengandung Dia nanti Ini akan berbicara Waktu masih dalam Buayan Disitu dia menyampaikan Bahwa ibu saya ini orang suci Saya ini orang baik Wakahlan Dan juga Dia akan berbicara Waktu dia dewasa Itu mengisyaratkan Bahwa ini Anak akan hidup Sampai dewasa Dan dia berbicara Waktu dewasa itu Adalah membacakan Injil Jadi itu Tetapi Saya pernah katakan Dalam episode yang lalu Bahwa ini sebenarnya Diskusi antara Nabi Muhammad Dengan delegasi Kristen Dari Najran Yang menyatakan bahwa Isa al-Masih Tuhan Ini disini Diisyaratkan Bahwa dia sebenarnya itu Tidak Tuhan Karena apa? Karena dia berubah Tuhan tidak mengalami Perubahan Ini dari kecil Sampai besar Jadi dia tidak mungkin Tuhan itu Oke Kita lanjutkan Dan dia termasuk Dan dia termasuk Kelompok orang-orang yang soleh Mariam mendengar itu Kaget Qalat Rabbi Rabbi Tuhan Tuhan ku Bagaimana aku bisa memperoleh Anak Padahal aku tidak pernah disentuh Oleh manusia Dalam hal ini Laki-laki Kalau disentuh oleh perempuan Tentu Pernah ya Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang haram Menyentuh aku Disentuh saja tidak Apalagi dipegang Dipegang pun tidak Apalagi Eh Bercampur Disentuh tidak pernah Kala Dia berfirman Melalui malaikat Jibril Demikianlah Allah Dia bisa mencipta Apa yang dia mau Iza qadda amram Fa innama yakululahukum fayakun Kalau Allah sudah menetapkan suatu soal Suatu persoalan Dia hanya berkata Kun Jadilah Maka jadilah dia Nah tapi saya ingin garis bawahi Allah tidak perlu berkata kun Kata kun fayakun itu Bukan berarti Bahwa Kalau Allah hendak menciptakan sesuatu Dia harus berkata kun Tidak juga berarti Kalau Allah hendak menciptakan sesuatu Itu otomatis langsung tercipta Tanpa proses Nabi Isa ini Ada proses kejadiannya Mengandung ibunya Ada yang berkata 6 bulan Ada yang berkata 8 bulan Ya tau Dia melahirkan Ibu melahirkan Ini ya Sakit perut Seperti itu Sekalanya ada itu Walaupun itu Kun fayakun Kun fayakun Itu artinya Simbol Atau gambaran Bahwa Begitu Allah mau sesuatu Begitu Bisa terjadi Hanya maunya ini Bisa dalam waktu yang lama Bisa dalam waktu yang singkat Oke Wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah wal taurata wal injil Anakmu ini nanti Akan mengajarkan kepada masyarakatnya Baca tulis Mengajarkan hikmah Hikmah itu ilmu amaliyah Dan amal ilmiah Ilmunya Tapi yang bisa dipraktekkan Kalau amalnya Amalnya yang berdasar ilmu Itu artinya hikmah Ilmu amaliyah Dia akan mengajarkan taurat Itu sebabnya Ajaran Nabi Isa Syariatnya Terdapat di dalam Taurat Karena Injil itu Ajaran moral Wa taurata wal injil Wa rasulan ila bani israel Dan dia juga akan menjadi utusan Tuhan Ila bani israel Untuk bani israel Nah disini bedanya dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ilan nasi jami'an Kepada seluruh manusia Kalau ini kepada bani israel Baru dia katakan Ini Isa nanti akan berkata Aku datang kepada Membawa bukti dari Tuhan kamu Yaitu Aku menciptakan Dari tanah Yang ku bentuk Atau yang terbentuk Dalam bentuk burung Lalu aku tiup Maka dia Tapi itu Biiznillah Atas izin Allah Jadi bukan saya punya mau Bukan saya punya kemampuan Wa ubru'ul akmaha wal abros Saya juga menyembuhkan Orang buta Yang butanya sejak lahir Wal abros itu penyakit belang-belang Belang-belang merah itu abros Wa uhil mauta Biiznillah Dan saya menghidupkan Yang mati Tapi itu juga atas izin Allah Kita lihat Dua kali dia sebut Biiznillah Yaitu waktu apa Memberi nyawa Untuk burung Biiznillah Menghidupkan yang mati Biiznillah Tapi waktu dia berbicara Tentang penyembuhan Dia tidak katakan biiznillah Karena ini tidak terlalu aneh nih Tapi kalau ini Sangat aneh Supaya jangan Sampai kamu tuduh saya Sama menganggap saya adalah Tuhan Maka saya katakan itu Atas izin Allah Jadi bukan atas kendang Ini kan pandangan Al-Quran ya Ini kan pandangan Islam ya Wa unabbi'ukum bimata'kuluna Wa matadda'khiruna fi buyutikum Saya juga bisa menyampaikan kepada kamu Apa yang kamu makan Dan apa yang kamu simpan di lemari makan kamu Ini sangat pribadi ya Kita saja di dalam rumah belum tentu tahu apa yang ada di lemari es Ya Unabbi'ukum Kuberitakan kepada kamu Apa yang kamu makan Dan apa yang kamu simpan Dalam itu Itu adalah tanda-tanda Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kamu Kalau memang kamu mau percaya Saya kira itu Tadi tentang mujizat dari Isa alaihi salam Kami akan lanjutkan lagi setelah cedah berikut Kajian lebih dalam tentang Surah Ali Imran di Tafsir Al-Majib Bersama Bapak Quraish Shihab Kita lanjutkan apa-apa yang dinyatakan kemudian dalam ayat kita ini Wa musaddiqal lima bayna yadaya minat Tawrah Saya juga Kata Nabi Isa nanti Disampaikan ini Akan membenarkan Apa yang ada sebelum saya Dari ajaran Tawrat Jadi berarti saya juga percaya Nabi Musa Dan Wa liuhillalakum ba'dal ladhi hurri ma'alaikum Saya juga akan menghalalkan Sebahagian Apa yang diharamkan kepada kamu Itu orang-orang Yahudi sebelum Nabi Pada masa Nabi Musa Pernah melakukan dosa-dosa Sehingga Allah Menghukum mereka Kata kamu tidak boleh makan ini Datang Nabi Isa Itu dikatakan Sebahagian dari apa yang diharamkan Allah Kepadamu Karena dosa-dosa kamu itu Saya akan dapat izin dari Allah Sehingga itu kamu bisa dihalalkan kepada Wajitukum biayatin mir rabbikum fattakullaha wa'ati'un Aku telah datang membawa kepadamu bukti-bukti dari Allah Selain dari bukti-bukti ini Maka bertakwalah kepada Allah Dan taatlah kepada Termasuk ketaatan Bahwa taat bertakwa kepada Allah Innallaha rabbi warabbukum Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku Dan Tuhan kamu Jadi kalau menurut versi Al-Quran ini kan Dia bukan Tuhan Innallaha rabbi warabbukum fa'buduhu Maka sembahlah dia saja Satu Hada siratun mustaqim Inilah jalan yang diurus فَلَمَّا أَحَسَّ إِسَا مِنْهُمُ الْكُفْ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ Sewaktu Nabi Isa Merasakan Mengetahui Gelagatnya ini orang yang diajak Tidak bakal percaya Maka dia berkata Kepada Siapa yang mau membantu saya Memperjuangkan ini Siapa yang penolong-penolong saya Untuk memperjuangkan nilai-nilai ilahi قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ Berkatalah Al-Hawariyun Al-Hawariyun itu Murid-muridnya Nabi Isa Berjumlah dua belas orang Hawari itu artinya Bercahaya Cemerlang Bersih Murid-murid Nabi Isa dinamai Hawari Karena hatinya bersih Mukanya bercahaya Putih Berlapan Kenapa itu? Itu cahaya iman Itu cahaya ketaatan kepada Allah Jadi katanya قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِلَّهِ وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Kami percaya pada Allah Yang Maha Isa itu Dan saksikanlah Bahwa kami adalah Muslimun Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Baru apa katanya? Rabbana Amanna Pengikut-pengikut Isa ini Berkata Rabbana Amanna Wahai Tuhan kami Kami percaya Kami telah percaya Dengan apa yang engkau turunkan Apa yang diturunkan itu? Taurat dan Injil kan? Masa itu Sebelumnya Zabur Amanna bima'an zalta Wattaba'na rasul Dan kami bersungguh-sungguh mengikuti Rasul Kita mau garis bawahi Seringkali Al-Quran Kalau berbicara tentang Orang-orang yang mengikuti Rasul Itu tidak hanya sampai pada Kami percaya Tapi selalu diikuti Wattaba'na Kami mengikuti Kita sekarang ini banyak cuma percaya Tidak mengikuti Ya tau? Nah ini dilihat Amanna Kami sudah percaya Wattaba'na Ittaba'na Itu artinya Bersungguh-sungguh mengikuti Kalau dia berkata Tabi'na Kami ikuti Walaupun tidak sungguh-sungguh Tapi Wattaba'na Kami bersungguh-sungguh Mengikuti Rasul Fattubna ma'asyahidin Maka Tetapkanlah kami Termasuk orang-orang yang menyaksikan Hal ini Kira-kira ini Yang dua belas orang ini mengikuti Yang lainnya Tidak mau ikuti kan? Maka apa lanjutan ayat ini? Wa makaru Wa makarallah Wallahu khairul makiri Makaru Makar itu Bahasa Indonesia juga makar Tapi agak beda dengan bahasa Arab Walaupun Maknanya hampir sama Makar itu melakukan kegiatan yang tersembunyi Untuk Mencapai suatu tujuan tertentu Kegiatannya tersembunyi Untuk mencapai suatu tujuan tertentu Kalau dalam bahasa Indonesia Biasanya makar itu yang buruk ya Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran Itu tadi artinya Karena itu bisa ada makar yang baik Ya kan? Maka disini dikatakan Wa makaru Wa makarallah Allah juga punya makar Allah juga melakukan suatu kegiatan yang tersembunyi Tapi itu Kalau umatnya itu untuk menjerumuskan dan membunuh Nabi Isa Allah juga buat kegiatan yang tersembunyi Tetapi untuk menyelamatkan Nabi Isa Wa makaru Wa makarallah Wallahu khairul makirin Allah adalah sebaik-baik yang melakukan makar Sehingga tertolak Itu saya kira Nanti kita akan lihat bagaimana Makar Allah ini Dalam ayat berikutnya Itu akan diterangkan Saya kira itu Pembahasan ini masih akan dilanjutkan lagi Nanti kami juga akan memberikan kesempatan bagi penonton di studio Untuk bertanya kepada narasumber kami Tetap bersama kami Taksir al-misbah Taksir al-misbah Siap untuk bertanya Saya ingin menanyakan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 45 Apa kira-kira maksud Allah Di dalam penciptaan Nabi Isa Sekian, terima kasih Yang pertama dulu kita harus tahu Kita tentu tidak bisa Memastikan Jangankan maksud Allah Maksud orang saja kita tidak bisa pastikan Ya toh Tetapi kita bisa berkata begini Allah ingin membuktikan Kuasanya, sehingga Dia menciptakan Manusia dalam bentuk Bermacam-macam Ada tanpa ayah dan ibu Ya Ada yang tanpa ayah Nah bisa Bisa juga Kita berkata ada yang tanpa ibu Ada yang normal Sampai sekarang Kita berkata yang Dengan Yang umum Yang punya ibu Dan bapak Jadi Allah ingin membuktikan bahwa Saya maha kuasa Itu mungkin Salah satu Yang Apalagi Kita harus tahu Bahwa pada masa Nabi Musa Sampai sebelum Diutusnya Nabi Isa Itu Masyarakat Sangat Sangat Mengandalkan Mengandalkan Hal-hal yang bersifat Material dan fisik Sehingga hal-hal yang bersifat Kerohanian Itu terabaikan Hal-hal Allah oleh orang-orang Yahudi Itu digambarkan Seperti Dewa Perang Punya tangan Punya kaki Dan sebagainya Jadi tidak ada Hal-hal yang bersifat Spiritual Maka Maka Nabi Isa Datang Membawa hal-hal Yang sifatnya Non-material Itu juga Sebabnya Sehingga Ajakan Nabi Isa Ini Ditolak Oleh Orang-orang Yahudi Mereka itu Mau melihat Tuhan Secara Indrawi Padahal Sebenarnya Orang bisa Melihat Allah Melalui Mata hatinya Nah ini Jadi Saya kira Ini salah satu Sehingga Itu yang Dibawakan Itu juga Sebabnya Mu'jizat-mu'jizatnya Nabi Isa Sifatnya Walaupun material Tetapi Bersifat Rohani Menghidupkan Yang mati Menyembuhkan Yang sakit Dan lain-lain Kalau Nabi Musa kan Tongkatlah Airlah Dan sebagainya Saya kira Itu ya Boleh jadi Wallahu A'lam Berikutnya Yang bertanya Bismillahirrahmanirrahim Dalam Al-Quran Selalu Ada penyebutan Nabi Isa Dengan kata-kata Al-Masih Terus Begitu juga Dengan Dajjal Dan terus Bagaimana Kita menyikapi Turunnya Isa Al-Masih Sebagai tanda-tanda Hari Kiamat Yang mana Nabi Isa itu Akan mengalahkan Dajjal Terima kasih Turunnya Turunnya Nabi Isa Itu ada Itu ada dalam Hadis Tetapi Hadis itu Diperselisihkan nilainya Oleh ulama Ada yang menerimanya Ada yang menolaknya Jadi orang yang mau percaya Silahkan Yang tidak mau percaya Silahkan juga Karena kepercayaan itu Haruslah berdasar Dari argumentasi yang pasti Yang pasti itu Adalah Ayat Al-Quran Yang penafsirannya Juga pasti Atau hadis-hadis Nabi Yang disampaikan Oleh banyak orang Yang penafsirannya Juga pasti Sedangkan yang ini Tidak pasti Jadi mau percaya Boleh Tidak percaya Tidak faaf Pak Kurais Ada pertanyaan yang sama Antara Mariam dengan Zakaria Bagaimana aku punya anak Tapi berbeda Dalam lafasnya Yang satu menggunakan Walad Yang satu menggunakan Gulam Apa itu rahasianya Yang satu menggunakan Walad Yang satu menggunakan Gulam Wah Susah nih pertanyaannya Ibu nih Kalau saya jawab Saya belum dapatkan Saya harus berpikir panjang Mungkin episode kita Tidak cukup Untuk kita pikirkan Saya hanya bisa berkata Begini sepintas Walad itu Anak Sebenarnya Bisa menunjuk kepada lelaki Dan bisa menunjuk kepada perempuan Allah memberi wasiat Kepadamu Menyangkut Auladikum Walad-walad Kamu Yaitu Yang laki-laki Pendapat Dua bagian Dan bisa menunjuk laki-laki Bisa menunjuk perempuan Kalau gulam Kita lihat dari segi bahasa Gulam itu menunjuk pada lelaki Oke Yang kedua Gulam itu Bisa bermakna anak kecil Bisa bermakna yang sudah tua dan dewasa Bisa bermakna anak kecil Bisa bermakna yang lebih tua dan sebagainya Nah kita tinggal cari nanti kenapa Ini walad Itu gulam Boleh jadi yang sepintas dalam benak saya Yang ini baru berbicara tentang akan lahirnya anak Yang itu berbicara tentang anak yang bakal jadi besar dan lain-lain sebagainya Mungkin itu Tapi pastinya Saya tidak pernah terfikir Menjawab pertanyaan seperti ini Jadi saya Tafsir Al-Miswa masih akan kembali lagi setelah jeda berikut ini Pembahasan Surah Ali Imran Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kurais Ayat 45 sampai dengan 54 Dan ibu-ibu bapak-bapak yang penasaran Tadi juga sudah sempat bertanya Saya juga penasaran nih pemirsa nih soalnya Di awal ayat 45 Bapak Kurais Dijelaskan bahwa Mariam akan menerima kabar gembira Karena sebentar lagi akan melahirkan Isa Nah padahal kan kalau kita nih perempuan tanpa suami Begitu dengar akan melahirkan Pasti kan kaget ya Shok gitu Malah takut Bagaimana kok Mariam bisa menghadapinya dengan hati gembira Betul Kita bisa jawab dengan dua jawaban Yang pertama Boleh jadi berita gembira itu melihat Dari sisi Bahwa akibatnya akan mengembirakan Saya akan beri contoh Satu orang tidak jadi naik pesawat Satu orang mau ke Surabaya Atau mau ke Makassar Sudah sampai di airport Saya sudah bayangkan saya mau terbang Tiba-tiba diberitahu dia Hei Kamu gak boleh berangkat Itu menyedihkan atau tidak Pesawat tidak jadi berangkat Menyedihkan atau tidak Tapi tiba-tiba ternyata Bahwa Pesawatnya Kecilakaan Kecilakaan Itu Berita yang disampaikannya Menggembirakan dia atau tidak Nah kira-kira beginilah Hei Mariam Kamu akan lahir tanpa ini Tetapi apa yang saya beritakan ini Memang dari sisi ini tadi yang ditanyakan Memang meresahkan Tapi jangan, jangan, jangan resah Ini Menggembirakan Ya kan Jadi akibatnya Menggembirakan Memang Kalau ditinjau dari segi Mariam Walaupun dia sudah diberitahu Seperti itu Waktu beliau mau melahirkan Itu juga resah Aduh Seandainya aku tidak Hidup sama sekali Tetapi Akibatnya Sangat Menggembirakan Setelah Mendengar Anaknya bicara begini Itu kan sangat mengembirakan Yang kedua Boleh jadi Boleh jadi Itu untuk mengisyaratkan Bahwa sebenarnya Perempuan itu Sempurna kewanitaannya Apabila dia mendapatkan anak Ya Itu dia baru merasakan Kesempurnaan Bahwa oh iya saya punya anak Nah jadi Berita mendapat anak itu Adalah kegembiraan buat setiap perempuan Mungkin itu ya Wallahu'alam Ini susah pertanyaan-pertanyaannya disini Susah-susah Silahkan Bapak Ibu Apa perbedaan Basar Insan dan Nas Basar Insan dan Nas Basar itu Terambil dari akar Kukata Eh Basarah kulit Insan itu Bisa terambil dari kata Nisi Lupa Atau Uns Harmonis Kita semua Basar Rasul berkata Inna ma'ana basarum mislukum Saya ini Adalah basar Seperti kamu Jadi basar Lebih banyak Menunjuk pada fisik Semua kita punya mata Punya telinga Punya ini Itu manusia begitu Tapi kalau saya berkata Insan Kesan Maka dia lebih Lebih banyak Menunjuk kepada Sifat Lupa Harmonis Dan lain-lain sebagainya Karena itu Nabi pun Bersabd Diperintahkan Menyatakan Inna ma'ana basarum mislukum Yuhailah Yuhailah Nabi itu sama-sama kita atau tidak Sama dari segi basariahnya Tapi dari segi sifatnya Sudah beda Ya Permata itu batu atau bukan Batu Tapi beda enggak Batu Kerikil Dengan Jadi kira-kira begitu Basar dan Insan Silahkan selanjutnya Pada ayat 49 Bagaimana kita Mengetahui Bisa mengetahui Ada orang yang Beriman Atau ulama Bahwa Yang memperoleh Karamah dari Allah Karena sering kita mendengar Seseorang berkata Bahwa ia memperoleh Ilmu laduni dari Allah Mohon penjelasannya Sesuatu hal yang Luar biasa Itu Bisa berupa Kita namai Mu'jizat Kalau itu datang Dari seorang Nabi Bisa berupa Karamah Yakni penghormatan Kalau itu Terjadi Atau ditampilkan Oleh seorang Yang taat Kepada Allah Bisa Sebagai Ihana Penghinaan Kalau itu Terjadi Pada seorang Yang durhaka Pada Tuhan Ada seorang Pada masa Nabi Dan sudahnya Masa Abu Bakar Itu mengaku Nabi Terus dikatakan Apa buktinya Kamu Nabi Lantas Dia berkata begini Ini orang Yang buta Ini orang Yang buta Sebelah Akan melek Oke Tiba-tiba Muta dua-dua Matanya Luar biasa Luar biasa Tapi itu Penghinaan Buat dia Karamah Kalau mau tahu Ini karamah Atau ihana Lihatlah Bagaimana Pengamalan Agama Orang itu Itu tandanya Disitu Ngaku-ngaku Ini salatnya Nggak baik Buasanya Ini Itu Kalaupun Terjadi hal Yang luar biasa Itu adalah Penghinaan Buat dia Saya kira itu Pak Tandanya Disana Oke Satu lagi Kesempatan Untuk bertanya Masih Dalam Ayat 49 Pak Kuraes Yang ingin Saya tanyakan Adalah Tentang Mu'jizat Salah satu Mu'jizat Dari Nabi Isya Adalah Menghidupkan Orang mati Nah Ada penafsiran Yang saya dengar Bahwa Menghidupkan Orang mati Disini Bukan berarti Bahwa Yang mati Menjadi hidup Kembali Namun Penafsirannya Adalah Beliau Sanggup Menggugah Semangat Kaumnya Untuk Hidup Kembali Apakah Benar Penafsiran Seperti itu Terima kasih Mu'jizat Kita lihat dulu Mu'jizat Adalah Suatu Hal Yang Luar Biasa Yang Memungkam Atau Mengantar Orang yang Melihatnya Mengakui Yang memberi Mu'jizat Kalau Sekedar Menggugah hati Itu kira-kira Sudah bukti yang jelas Belum Belum ya Oh saya bisa Menggugah hati dia Saya bisa Mengangkat Semua kita juga Bisa ya Atau bukan Semua ada Di antara kita Yang bisa Tetapi itu Bukan Mu'jizat Nah karena Itu dikatakannya Disini Saya Menghidupkan Orang mati Seizin Allah Jadi terlalu Terlalu Materialistis Pemahamannya Yang berkata demikian Oke Langsung saja Pak Quraiz Kita masuk Kepada Intisari Dari Ayat-ayat yang Sudah dijelaskan Pak Quraiz Tadi Yaitu dari Ayat 45 Sampai Ayat 54 Jadi Ayat-ayat Kita ini Berbicara Tentang Nabi Isa Alayhi Salam Kita disini Jelas sekali Melihat Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Nabi Isa Beliau Adalah Seorang Mulia Sangat Terhormat Seorang Yang terpercaya Disini kita Berbeda Dengan orang-orang Yahudi Yang menuduh Mariam Dengan tuduhan Yang tidak-tidak Tapi dalam Saat yang sama Kalau orang-orang Yahudi Menghina Nabi Isa Dan Mariam Sedemikian tinggi Ada juga Kelompok Yang Memujinya Melampaui Batas Kita Berada Di Tengah-tengahnya Khairul Umur Al-Wasad Yang baik Dari segala sesuatu Adalah yang Pertengahan Kita tidak Memujinya Sehingga Melampaui Batas Karena itu Juga Adalah Penghinaan Tidak Juga Menghinanya Kita Menempatkan Beliau Sebagai Manusia Terhormat Pilihan Allah Yang mempunyai Keistimewaan Yang luar Biasa Atas izin Allah Itu yang pertama Saya kira Yang kedua Pengikut-pengikut Nabi Isa Itu Adalah Orang-orang Yang Tulus Dan Mereka Menyatakan Kami Tidak Hanya Percaya Tapi Mengikuti Jejak Nabi Isa Dan Demikianlah Seharusnya Orang yang Mengikuti Para Para Nabi Tidak Tidak Sekedar Percaya Tapi Juga Mengamalkan Sebagaimana Pengamalan Para Nabi Itu mungkin Kesimpulan Kita Jadi Jelas sekali Bagi kita Semua Mengenai Keluarga Imran Tadi Sejak Lahiran Nabi Isa Kemudian Bagaimana Perjuangannya Bagaimana Menyampaikan Risalah Allah Dan Mudah-mudahan Bagi kita Semua Yang mempunyai Pemahaman Keliru Tentang Nabi Isa Menjadi Lebih Mengerti Lagi Setelah Kita Mendengarkan Penjelasan Dari Bapak Kurai Sihab Untuk Anda Yang Ingetahui Lebih Banyak Lagi Atau Mengenal Lebih Dalam Lagi Surah Ali Imran Silahkan Untuk Saksikan Terus Tafsir Al-Misbah Pada Setiap Pagi Hari Tentu Saja Di Metro TV Saya Median Hutomo Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhan Tempat Aku Bertik Dimana Aku Mengeluh Dengan Segala Keluh Tuhan Tuhan Yang Maha Esa Tempat Aku Memuja Dengan Segala Doa Malah Oh Hot Jajud Jajud